Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dalam agama Islam Pernikahan bukan hanya untuk menyatukan kedua insan yang saling cinta Tetapi juga bertujuan melanjutkan garis keturunan yang dengan memiliki buah hati Hal ini terkandung dalam Quran Surat An-Nahal ayat 72 yang berbunyi dan artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu Dan memberimu rejeki dari yang baik-baik Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Quran Surat An-Nahal ayat 72 Tentunya setiap pasangan suami dan istri ingin memiliki anak yang soleh dan soleha Berperilaku baik dan menjauhi seluruh rarangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun hal tersebut bukanlah menjadi perkara yang mudah Tidak sedikit ditemukan anak-anak yang tidak menjalankan kehidupannya sesuai syariat agama Seperti melakukan berbagai hal yang mengundang dosa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal itulah yang menjadi tanggung jawab besar para orang tua Lantas, apabila sang buah hati melakukan perbuatan buruk Apakah dosanya anak ditanggung orang tuanya? Dosa anak tidak sepenuhnya ditanggung oleh orang tua Perlu kita ketahui bahwa dalam agama Islam Setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak memikulnya milik orang lain Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 164 yang berbunyi Artinya, katakanlah apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah Padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu Dan tidaklah seorang membuat dosa Melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Kemudian kepada Tuhan mulah kamu kembali Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan Quran Surat Al-An'am ayat 164 Serta diterangkan pula dalam Quran Surat Al-Nazm ayat 38 dan 39 yang berbunyi Bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya Quran Surat Al-Nazm ayat 38 dan 39 Dalam hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan bahwa yang artinya Tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali menjadi tanggung jawabnya sendiri Tidaklah orang tua berbuat dosa menjadi tanggung jawab anaknya Dan tidak pula anak berbuat dosa menjadi tanggung jawab orang tuanya Hadis riwayat Tirmizi Selama ini banyak pengertian yang keliru Bahwa anak yang melakukan perbuatan tidak baik Maka risiko dosanya akan ditanggung oleh orang tuanya Pada dasarnya Islam tidak mengenal tanggungan dosa yang dialihkan kepada orang lain Akan tetapi orang tua tetap berperan untuk menjauhkan anaknya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Secara tidak langsung Orang tua memang tidak menanggung dosa anaknya Akan tetapi ada kewajiban yang harus mereka laksanakan agar dijauhkan dari dosa Orang tua akan berdosa apabila ia tidak memenuhi kewajiban pada anaknya Sebagai pasangan suami istri yang telah sepakat ingin memiliki buah hati Kita harus mengetahui bahwa terdapat kewajiban yang harus dilakukan setelah anak lahir di bumi Wajiban tersebut bertujuan untuk membentuk anak menjadi seseorang yang hebat dan taat pada agama Salah satunya dengan kewajiban yang harus orang tua penuhi yaitu memberikan pendidikan agama Pendidikan yang berhasil akan membawa keberkahan untuk orang tuanya Tetapi jika hal tersebut tidak dilakukan Maka mereka yang akan menanggung resikonya Resiko terbesar dari seorang anak yang tidak mendapat pendidikan secara baik Yakni orang tuanya akan mendapat dosa dari perbuatan zolim sang anak Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak Ia dilahirkan di bumi dalam keadaan suci, fitrah, dan tanpa dosa Maka dari itu orang tua yang harus memberikan pendidikan kepada anak Agar mereka menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha Baik di dunia dan di akhirat Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa yang artinya Setiap anak dilahirkan di atas fitrah Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasroni, atau Majusi Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya Hadis riwayat Bukhari Lalu Allah SWT juga memberikan isyarat dalam Quran Surat Luqman ayat 13 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar Quran Surat Luqman ayat 13 Anak yang bermaksiat dan orang tuanya ikut andil maka ia akan berdosa Bukan hanya perihal tidak memberikan pendidikan yang layak Tetapi orang tua juga akan berdosa apabila ia ikut andil dalam perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya Contohnya seperti memudahkan jalan sang anak ketika melakukan kemaksiatan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis Setiap kalian ro'in atau penanggung jawab Dan masing-masing akan ditanya tentang tanggung jawabnya Penguasa adalah penanggung jawab atas rakyatnya Dan akan ditanya tentangnya Suami menjadi penanggung jawab dalam keluarganya Dan akan ditanya tentangnya Hadis mutafakun alai Menurut Al-Minhajz Patulabari Makna ro'in dalam hadis tersebut Yaitu seorang penjaga yang diberi amanah Lalu harus memegang perkara yang dapat membaikan amanah dalam penjagaannya Ia dituntut untuk berlaku adil dan menelaikan perkara yang dapat memberikan masalahat bagi apa yang diamanahkan kepadanya Hal ini sama dengan peran orang tua dalam keluarga Mereka akan terjelat dalam masalah dosa apabila tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT Untuk mendidik anaknya menjadi sosok yang beriman Ulama Buya Yahya juga pernah menjelaskan mengenai hal ini bahwa Pada dasarnya Kalau anak sudah balik Dosa pribadi ditangguh sendiri Cuman dosa itu akan kena orang tua Jika orang tua termasuk andil dalam dosa tersebut Terang Buya Yahya Bahkan sekalipun orang tuanya sudah meninggal Maka dosa tersebut akan tetap mengalir pada orang tuanya Karena mengajarkan perbuatan buruk Anak yang sudah akil balik Akan menanggung seluruh dosanya sendiri Menurut Rashid Berdasarkan bahwa Akil memiliki arti berakal Memahami atau mengetahui Lalu balik didefinisikan sebagai Seseorang yang sudah mencapai usia tertentu Dan dianggap sudah dewasa Atau sudah mengalami perubahan biologis Yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya Anak yang memasuki masa akil balik Maka ia sudah seharusnya mengetahui hal-hal baik dan buruk Serta perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT Maka dari itu Di usia yang sudah balik Anak akan mendapat pahala Dan menanggung dosanya sendiri Orang tua yang telah memberikan pendidikan dengan baik Layak dan sesuai pada syariat agama Islam Tetapi anaknya tetap melakukan perbuatan maksyiat Maka orang tua sudah tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut Resiko dosa atas perbuatan buruk tersebut akan ditanggung oleh sang anak Sahabat yang berima Itulah peparan tentang apakah dosa anak akan dipikul oleh orang tuanya Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!